El Nino berpotensi landa Jawa Barat di semester 2 tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan fenomena El Nino akan melanda wilayah Jawa Barat di tahun ini, mulai semester 2. Hal tersebut diungkapkan Kepala BMKG Stasiun Bandung, Teguh Rahayu, yang menyebut hasil pengamatan di wilayah Samudera Pasifik, area Nino 3,4. Maka BMKG dan beberapa badan meteorologi dunia memprediksi peluang lebih dari 60% El Nino bakal terjadi di kawasan kontinen maritim pada semester ke-2 tahun 2023. El Nino sendiri merupakan fenomena yang ditandai dengan suhu laut yang luar biasa hangat di Samudera Pasifik dekat Katolistiwa, yang dapat berdampak signifikan pada pola cuaca di seluruh dunia. Bandung Raya disebutkan akan mulai memasuki musim kemarau pada Mei Dasarian 2 hingga Juni Dasarian 1. Pengamatan BMKG Bandung memantau terjadi penurunan jumlah curah hujan Dasarian di beberapa pos pengamatan curah hujan. Dikutip dari situs Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, pemanasan ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik Tengah sehingga mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu, kebalikan El Nino adalah fenomena lanina. Itu terjadi saat SML di Samudera Pasifik bagian Tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!